Gak disangka, sebelum memeluk agama Kristen, ternyata Roy Martin dulunya seorang muslim yang taat. Kira-kira seperti apa beritanya? Simak video ini sampai habis ya! Terlahir sebagai muslim dan memiliki nama Wijak Sonoh Abdul Salam, Roy Martin memutuskan pindah agama dari Islam ke Kristen sejak lama dan tidak menjalankan ibadah Ramadan lagi. Bicara mengenai Roy Martin, aktor kawakan tersebut kerap diberitakan mengenai pemakaian narkoba, akan tetapi kehidupan pribadinya nyaris tidak banyak yang tahu. Salah satunya adalah soal agama yang dianut, mungkin banyak yang belum tahu kalau ayah Gading Martin, yaitu Roy Martin, dahulunya adalah seorang pemeluk. Agama Islam yang taat Dikutip dari detik.com, Roy Martin akhirnya memutuskan untuk pindah agama ke Kristen karena sudah merasa mantap dengan keyakinan baru yang dipilihnya. Namun sayang, hingga saat ini, Roy Martin tidak pernah memberikan klarifikasi soal alasannya mengapa ia berpindah agama dari Islam ke Kristen. Ayah dari Gading Martin ini hanya menegaskan kepada publik bahwa dirinya baik-baik saja dengan pilihannya. Saat masih menjadi seorang muslim, rupanya Roy Martin punya nama asli Ucaksono Abdul Salam. Hingga akhirnya, setelah memutuskan untuk pindah agama ke Kristen, ia mengganti namanya menjadi Theodorus Roy Martin. Terima kasih telah menonton!